Video penyanyi dangdut membawakan lagu di acara hajatan warga viral di media sosial, yang unik, lagu yang dibawakan bukanlah lagu dangdut pada umumnya, tetapi justru lagu di film kartun era 90-an. Video tersebut diunggah akun TikTok Busi, Production. Rupanya, akun tersebut sudah mulai ngonten sejak setahun lalu. Rahmat Nur Hidayat alias Rahmat Busi bercerita jika membuat konten sudah dilakukan sejak satu tahun belakangan. Dari video yang diunggah, berisikan penyanyi mereka yang membawakan. Sejumlah lagu, kalau bikin konten MAH udah satu tahun yang lalu, cuma baru ke app, FYP, pas manggung kemarin, kata Rahmat yang merupakan admin TikTok Busi, Production, Selasa, 6 Juni 2023. Berawal dari kreativitas, lebih lanjut, Rahmat menuturkan organ tunggal di daerahnya yakni di Sumedang, Jawa Barat biasa disebut juga dengan organ semi-life. Katanya, untuk aransemen musiknya sendiri merupakan musik bajidor. Jadi, kalau bajidor ciri khasnya medley tergantung kreativitas si pemusiknya, katanya, Selasa, 6 Juni 2023. Mulanya Busi Production ini memanfaatkan kreativitas penyanyi dan pemusik saja, di Pesta Hajatan mereka membawakan beberapa lagu lawas termasuk dari kartun era. 90-an, itu medley sampai beberapa lagu yang diputar, atau ada juga yang request tapi yang kemarin MAH kreativitas penyanyi dan pemusiknya, jelasnya, lambat laun mereka mengakui jika banyak tamu di Pesta Pernikahan yang ikut merequest, atau meminta para penyanyi membawakan lagu kartun era 90-an. Nah yang baru-baru setelah FVP baru pada request, ungkapnya, viral di medsos, bagi kalian generasi 90-an tentunya sudah tak asing dengan berbagai lagu yang dibawakan, sebab lagu-lagu yang dibawakan beberapa diantaranya sempat ditayangkan di televisi, dari beberapa video yang diunggah, sang penyanyi terlihat membawakan lagu OST Naruto, OST Chrayon Shinchan hingga OST Kapten Tsubasa, bisa dua, nyadiah apal lagu Legends, kata JRT 420, diduanya juga bisa hafal WKWKW, ujar Ayo Mopi.